Aku bakalan modifikasi bus Tunggajaya One Piece Dari yang belum memiliki aksesoris sama sekali Menjadi full aksesoris seperti ini Penasaran dengan videonya? Langsung saja saksikan videonya guys Oke dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ferry Lutfi Pauji Dan hari ini guys kita akan modifikasi lagi Bus Tunggajaya One Piece teman-teman Ini X-nya Kids Panda Bus Artisnya juga guys Sekarang terkenalnya jadi One Piece Bus ini tuh ya Mantap sekali teman-teman Dan aku disini mau memodifikasinya Sampai bagus banget teman-teman Sampai mirip dengan aslinya Disini masih kosong banget teman-teman Dari mulai lampunya, topinya pun tidak ada Kacanya juga hilang Dan rodanya juga masih standar banget teman-teman ya Oke kita akan lihat bagaimana Setelah jadinya guys Let's go Kita langsung ke tempat modifikasinya teman-teman ya Let's go Oke yuk let's go guys Kita langsung bawa ke tempat modifikasinya ya Oke disini kita ke kiri guys Yuk langsung ke tempat modifikasinya teman-teman Oke nah itu dia teman-teman Oke nah itu dia teman-teman di depan guys Nah disini kita akan memodifikasi Beast Tunggah Jaya One Piece ini teman-teman ya Yuk kita modifikasi sampai boys banget teman-teman Mirip dengan aslinya ya Nah sip Oke let's go Kita langsung ke tempat modifikasinya Oke guys sekarang kita sudah ada di tempat modifikasinya teman-teman ya Nah seperti ini dia guys Gambaran beastnya yang belum dimodifikasi apa-apa teman-teman ya Oke langsung kita ke lampunya dulu guys Yang masih kosong Let's go Nah oke disini kita sudah di bagian lampunya teman-teman Langsung kita pasang saja teman-teman ya Let's go guys Untuk lampunya dia pakai yang ini guys Nah seperti ini yang hitam seperti ini ya Aku bakal tambahin dulu lensanya teman-teman Nah ini lensanya tuh berwarna putih ya Nah kayak gini guys Berwarna putih seperti ini Lalu untuk ring lightnya tuh dia berwarna original guys Kayak gini nih Nah ini kita lampunya dulu teman-teman ya Lampunya dulu Kita nyalakan dulu lampunya disini Nah ini kan warna putih nih Nah kita ganti guys Aku bakal pasang warna merah teman-teman Nah seperti ini guys Berwarna merah ya Karena kits panda yang aku lihat dia berwarna merah guys Untuk ininya Nah lalu Nah baru disininya guys Ring lightnya dia original ya Nah seperti ini buatan dari Adiputro nya guys Tuh kayak gini guys Oke untuk di bagian kumisnya itu dia standar teman-teman Adiputro gitu ya tulisannya berwarna hitam Kita coba pasang Nah kayak gini guys tulisan Adiputro ya Nih kita liatin guys Nah kayak gitu tuh Adiputro Sip Oke setelah dipasang kita bakal pasang wing lightnya dulu teman-teman ya Oke let's go Nah untuk wing lightnya bis Tunggajaya ini teman-teman Dia pakai wing light putih semuanya teman-teman ya Kita langsung pasang saja Oke kita pasang dulu yang tengahnya teman-teman ya Nah ini dia guys Kita sudah pasang yang tengahnya Lalu kita pasang juga yang sampingnya wing lightnya ya Oke Oke sudah kita pasang berwarna putih teman-teman Nah disini dia pakai hidrolik guys Jadi samping ada depan juga ada Berwarna putih hidroliknya ya Oke kita pasang dulu teman-teman hidroliknya ya Ternyata hidroliknya cuma yang depan aja guys Hidrolik Oke disini kita pasang yang warna ini aja teman-teman Karena tidak putih ya ada disini gak pilihannya ya Jadi kita pasang yang ini saja teman-teman Sip Lalu kita pasang sampingnya dulu guys Nah ini sampingnya tuh dia pakai air scrub gitu guys Oke tapi bukan yang seperti ini teman-teman Kita coba cek nanti dulu guys Oke disampingnya mungkin aku bakal pasangin clip bumper ya guys ya Nah kayak gini nih guys Tapi untuk di aslinya tuh dia ini guys Agak sedikit Ini guys kayak sirip gitu guys Berwarna hitam ya Nah kayak gini guys Ya sudah gini aja lah ya Seadanya aja teman-teman Oke Habis itu kita bakal pasang dulu yang di bawah-bawahnya guys Lampunya kita matikan dulu Kita bakal pasang lampu yang di bawahnya teman-teman Lampu sorotnya gitu ya Nah kita sudah ada di daerah lampunya teman-teman Disini kita bakal pasangin lampu LED Nyorotnya gitu apa namanya guys Ada yang tau gak LED bar atau apa Bukan bar sih Soalnya kan kecil gitu guys Kita pasangin dulu ya guys ya Nah di kanan-kiri teman-teman Nama di kiri dulu kita pasang Yang kotak ya Nah day maker guys Namanya guys Disini satu Lalu disamping ini juga satu Nah Eh bukan warna kuning guys Warna putih Nah warna putih ya Tuh seperti ini guys Nah dua gini teman-teman Satu dua ya Tuh Kayak gini untuk di relive aja juga Seperti ini teman-teman ya Oke Nah disini aku bakal tambahin dulu LED runningnya ada guys Sininya nih Pasang dulu ya Oke ini aku bakal pasangin yang running teman-teman ya Nah untuk bagian bawahnya Kita pasangin dulu running RGB Bukan ini dong Nah ini bagian tengahnya dulu Tas Lalu bagian bawah Nah bagian bawahnya juga Oke seperti ini Lalu kita bakal tambahin dulu Skot lampnya Biar agak keliatan Berwarna agak gelap Nah kayak gini guys tuh Udah keliatan ya Oke Setelah itu Oke disini aku bakal pasangin dulu Wing Eh bukan winglet Hand grip Hand grip guys Atau gantungan busway ya Nah disebelah kiri teman-teman Hand grip Itu dia Nah kayak gini guys Satu ya disebelah kiri saja ternyata Oke lalu Kita langsung ke bagian rodanya dulu teman-teman ya Let's go Nah kita langsung pasang dulu teman-teman ya Pakai Michelin Seperti biasa Oke mungkin kalian ada rekomendasi Roda yang bagus Apa ini guys Kalian bisa komen-komen aja di bawah ya Oke Karena untuk roda ini kan Mungkin random guys Aku gak bakalan mungkin tau juga guys Roda-roda aslinya Seperti apa gitu kan Merak-meraknya Nah untuk Peleknya baru aku bisa Tiru guys Nah ini untuk Peleknya tuh dia Hitam Tapi tengahnya putih guys Oke kita Hitamkan dulu Lalu Lalu kita tambahkan bautnya Bautnya Yang mate Lalu kita tambahin ringnya guys Ringnya berwarna putih ya Nah kayak gini guys Berwarna putih Seperti ini Dan bautnya berwarna hitam Nah kayak gini guys Lalu kita langsung ke belakangnya ya Seperti biasa Tambahin Michelin Rodanya Lalu kita ini Hitamkan lagi guys Kita hitamkan Sip Nah untuk tengahnya ini baru kita tambahin Putih ya Nah disininya dia Pakai Hub gitu guys Topnya tuh mungkin warna putih ya Kayak gini guys Oke Bautnya hitamin aja lah Nah kayak gini Mate Hitam Sip Oke Gitu guys Nah untuk gambarannya seperti ini teman-teman Itu dia tuh Roda depan roda belakang Aman ya Karena putih-putih gitu guys Sip Langsung kita ke bagian depannya guys Let's go Oke Nah disini aku bakal pasang topinya dulu teman-teman Topinya nih masih kopong banget ya Dia pake yang galaktikos Oke Kita pasang topi Lalu kita pasang sepionya juga Ini sepionya kosong banget teman-teman Tidak ada sepion sama sekali Mana nih Nah Sepion Ini dia Lalu kita bakal pasangin Selendangnya juga guys Untuk selendangnya dia Selendang Jetbus 3 ya Jetbus 3 plus Yang masih lama Nah modelannya kayak gini guys Lalu kita hitamkan dulu ininya guys Sip Biar keliatan One piece-nya guys Nah kayak gini ya guys ya Tuh Sudah mantap teman-teman Oke Lalu aku bakal pasangin dulu ininya guys Rotatornya ya Karena galaktikos Galaktikos One piece ini tuh Dia pake Rotator sini ya Nih disini guys Oke Langsung pasang Let's go Oke kita pasang ya Ini guys LED bar Nah kayak gini guys Tuh Mantap ya Itu dia Sudah kita pasang Oke Sudah kita pasang Lalu kita pasang yang atasnya juga guys Nah untuk yang atasnya tuh Dia ini guys Dikit tipis gitu ya Jadi gak Gede gitu guys Nah disini aku bakal pasang yang kecil-kecil ya Berwarna kuning guys Nah Satu Dua Tiga Empat Dan lima disini guys Oke Nah kayak gini tipis-tipis ya Oh guys gak keliatan tapi ya Mungkin nanti kalau udah malam keliatan guys Oke Setelah itu Aku bakal pasangin lampunya dulu guys Lampu strobonya dulu ya Yang di bagian depan ini teman-teman Nah oke Sekarang kita ke bagian strobonya guys Langsung saja kita pasang Untuk di bagian bawah ini Aku bakal pasang Nah untuk di bagian bawah sini Aku bakal pasang yang pliplop teman-teman Nah yang Kayak gini guys ya Kita bakal pasang yang Plip-plop seperti ini Oke Lalu yang atasnya ini Ini guys Yang wave ya Dua Dua tumpuk Sip Nah kita pasang dua tumpuk teman-teman Nah lalu di bagian atasnya juga Kita tambahin juga Disini nih Ini agak sedikit setengah gitu ya Coba Kita liat Tengah-tengah Nah yang tengah-tengah kayak gini guys Oke Lalu kita ke bagian atasnya ya Oke disini Aku bakal pasang yang Di bawah one piece Di atas one piece Di bawahnya jet bus teman-teman Kayak gini guys Yang wave ya Oke pasang dulu Sip Nah disini wave-nya Mungkin aku yang pasang wave 1 Lalu ini juga pasang wave 1 Nah ini bagian atasnya guys Tiga tumpuk ya Oke Wave 1 Kan agak bawah lagi dikit Nah kayak gini teman-teman Tiga tumpuk seperti ini ya Nah kayak gini guys Oke Tuh sudah kelihatan Mantap ya Oke untuk Aku bakal sedikit revisi teman-teman Untuk lampu ini Ternyata dia runningnya tuh Agak luas gitu guys Jadi aku bakal pasangin Lampu LED runningnya guys Yang buatan patu ajis ya Seperti ini teman-teman Nah aku bakal pasangin yang Seperti ini teman-teman ya Karena dia full gitu Aku liat-liat Nah kayak gini guys Oke kita langsung ke bagian belakang dulu Teman-teman ya Let's go Nah untuk di bagian belakang ini Aku bakal pasangin yang RGB guys RGB-nya mungkin aku bakal pake yang Buatan Ahmad Alvin Nah kayak gini guys Kita coba cek ya Yang senja teman-teman Nyalakan dulu Sip Kita mungkin agak dekatin dulu Nah ini udah dekat guys Kita langsung pasang ya Nah kayak gini guys Nah kayak gini ya Running RGB ya Lalu pasang yang bawahnya juga Tapi tunggu ini SDD ini guys SAD dong Nah kayak gini Biar pas ya Dengan slotnya Lalu bawahnya juga Sip Seperti ini teman-teman ya Tuh Sudah RGB juga di belakang guys Mantap ya Oke kita ke bagian depan lagi Disini aku bakal pasangin dulu Ininya guys Sparkboard-nya ya Sparkboard-nya ini masih standar Coba kita paintable guys Nah kayak paintable Ternyata item doang guys Coba yang belakang Paintable-nya ada nggak Oh nggak Standar lagi guys Ini standar dari Mas Ini ya Farijal Nah kayak gini guys Sudah nggak apa-apa Oke setelah itu aku bakal pasangin Ininya guys Sampingnya tuh namanya apa Pipanya ya Pipa stainless Dia full Mungkin aku bakal pasangin lagi Oke yuk langsung kita pasang teman-teman Let's go Oke kita bakal pasangin yang versi Ini guys Nah jadi di depan Sampai ke belakang juga ada ya Nah kayak gini guys Tuh sampai sini ada ya Karena aslinya juga di real life Dia full gitu teman-teman Oke sudah mantap Oke abis itu aku bakal pasangin Lampu LED running-nya teman-teman ya LED running lampu kolongnya guys Disini aku bakal pasangin lampu kolongnya dulu Nah disini slotnya disini guys Oke lampu kolongnya mungkin aku pasang yang running saja ya Lampu kolong running RGB Dari depan Depan pasang Tengah juga pasang Lalu belakang Oke sudah dipasang teman-teman ya Lampu kolongnya aman jadi Oke disini mungkin aku bakal ke dalam dulu teman-teman ya Ke dalamnya guys Untuk pasang modulnya guys Oke disini aku bakal pasangin modulnya dulu teman-teman Nah tumpuk 3 ya Disini guys Tuh kanan kiri Kanan tumpuk 3 Coba aku liat dulu Aduh Apa ini Wah Tumpuk berapa ini Buset jangan-jangan Oh my god apa ini Ah ini aja guys Apa itu Banyak banget Oke Kita pasang yang ini aja guys Standar-standar ya Astagfirullahaladz itu apa tadi Oke Kita pasang ininya juga guys Modulnya ya Modul sini kanan Kiri juga kita pasang Kayak gini Nah disini juga kita pasang nih guys Modul kiri Samping Tuh seperti ini ya Nah untuk disininya kita pasang Pianika Pianikanya mungkin aku Pake warna Apa ya Warna merah Ungu Merah aja lah Merah-merah-merah guys Merah Kayak gini guys Oke Lalu yang kernet juga Wih udah ada duduk aja pak Kernetnya guys Kita kasih kuning aja lah ya Oke nah udah Udah ada guys Modulnya disini ya Ini udah banyak tuh Mantap Oke untuk Modulnya sudah guys Nah sekarang kita ke bagian corongnya ya Wah aku kan kemana sudah ngeposting nih guys Corongnya ini ternyata banyak banget guys Ada yang bilang disini nih Terus atasnya ada yang bilang juga Corongnya tuh 18 bang Atas Ada yang bilang juga Corongnya di bawah guys Di bawah Hah bingung aku guys Mungkin aku bakal pasang di atas 2 ya Di atas 2 lalu ditambahin juga yang di bawah Oke guys Biar aman Biar nanti Bang corong bawah juga Corong atas juga Nah oke Kita pasang atas bawah aja ya Sip Kita bakal pasang disini teman-teman Corongnya tuh Kanan-kiri ya Oke berwarna putih guys Mungkin aku bakal pasang yang Nah kayak gini guys Kiri Eh kanan langsung kiri ya Oh dua-duanya kayak gini aja guys Bagus nih Varian 5 Nah seperti ini ya Mungkin aku bakal pasang atas Soalnya katanya disini tuh dia disembunyiin disini guys Awalnya ya Nah seperti itu Jadi yang bawahnya juga aku pasangin mungkin guys Nah bawahnya juga mungkin aku bakal pasang teman-teman Biar tidak ada Bang Yang bawah juga bang Nah kayak gini pasang juga nih Ini di bawahnya udah ada guys ya Tuh kelihatan gak Wah susah sih kelihatannya guys Pokoknya ini udah aku pasang teman-teman Dua bawah ya Oke Jadi biar atasnya aman ada Bawahnya juga aman ada guys Sip Mantap ya Oke Lampu kolong sudah Corong sudah Apalagi yang kurang guys Apalagi coba Kalian komen Yang kurang apalagi nih guys Oke Apalagi ya Di belakangnya coba Oke Yang kurang apa ternyata guys Ada yang kurang Jadi yang kurang itu hand grip Jadi hand grip belakang tuh ada dia guys Kita pasang dulu ya Kayak disini kita bakal pasang hand grip dulu teman-teman Kanan kiri Oke busway sini satu Lalu disini satu guys Nah kayak gini ya Tambahin wingletnya juga teman-teman Winglet hitam dia juga ya Mantap kan Nah kayak gini guys Winglet berwarna hitam ya Tuh Wih di mantep sekali teman-teman Sudah aman disini kayaknya Oke Kayaknya tidak ada yang lupa guys Apalagi yang lupa ya Coba kita pikir-pikir dulu Nanti aku salah lagi guys Oke untuk foglame nya belum dipasang teman-teman Udah sih sebenarnya cuman Yang ini kita tambahin lagi guys Foglame nya ya Nah ini nih Foglame ini belum nih guys Berwarna putih ya Nah sip Warna putih aman Oke sudah aman guys Oke disini ada yang kurang lagi ternyata Yaitu sparkboard nya guys Disini sparkboard nya dia berwarna hijau gitu ya Ini nih Nyalanya berwarna hijau Coba ada gak ya Nah ternyata ada guys Disini aku bakal pasang yang hijau ya Nah berwarna hijau Tapi flip-flop guys Oke karena disini tidak ada flip-flop Jadi kita pakai yang running nya saja guys Sip pasang ya Oke disini guys Oke ini kita depan kanan aman Udah pasang Lalu yang belakang juga Yang running hijau ya Kayak gini guys Nah untuk kepetnya mungkin aku bakal pasangin juga guys Yang warna tengahnya hijau ya Nah hijau lalu belakang juga hijau Oke ini senjanya teman-teman ya Oke sekarang ke bagian sampingnya guys Nah untuk di bagian sini Pasang juga guys Oke kiri hijau Lalu yang belakang juga hijau guys Oke seperti ini ya Oke belakang juga Udah kita tambahin Lalu tengahnya guys Tengahnya kita mungkin pasang yang hijau juga ya Oke hijau aman Sip Oke sudah kita pasang juga teman-teman disini Nah sekarang apalagi yang kurang ya Kayaknya udah guys Kayaknya udah teman-teman ya Kita coba cek ke belakang guys Tes ke belakang ya Untuk knalpotnya Knalpotnya bukan guys Bukan yang ini knalpotnya ya Dia knalpotnya bulat guys Bulat ke bawah semua ya Nah yang ini teman-teman Harusnya tiga Tapi arah ke bawah gitu Karena tidak ada Jadi kita pasang yang ini saja ya Sepertinya sudah aman guys Ini dia teman-teman Modifikasi Tunggajaya One Piece Wih bagaimana menurut kalian guys Bagus ya Mantap Kita langsung tes keluar guys Nah oke guys Akhirnya kita selesai juga Memodifikasinya teman-teman Waduh Mantap sekali teman-teman Guanteng banget ya guys ya Ini bis One Piece ini teman-teman Let's go gigi banget guys Ini X nya Kids Panda ya Oke kita coba tes Nyalakan dulu mes Ininya Wih di Mantap guys Coba kita nyalakan Nah itu running ya Oke mantap sekali guys Oke mantap Kita langsung tes aja coba guys Untuk Basuri nya teman-teman ya Untuk Basuri Kids Eh Kids Panda Tunggajaya ini Let's go Nah ini dia teman-teman Kita sudah agak sedikit malam teman-teman ya Tuh biar kelihatan Warna-warnanya Wih mantap banget guys Langsung kita tes Basuri yuk Let's go guys Sekali kita tes ya Awas Awas Oh sip Yuk Langsung kita kiri disini guys Sabar banget yang di belakang Langsung kita nyalakan Basuri nya guys Tuh di bawah juga ada ya Di atas juga ada Mantap pokoknya guys Sip Oke Langsung kita nyalakan Basuri nya guys Asik Awas Asik 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 Oke Oke Itu dia teman-teman Untuk Basuri nya Mantap sekali teman-teman ya Kita sampai sini dulu guys Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton guys Ah Mantap ya Untuk Kids Panda One Piece ini teman-teman Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Jangan lupa klik tombol like nya Dan klik tombol subscribe nya di bawah Kalau kalian suka Dan apalagi yang akan kita modifikasi Kalian bisa komen-komen aja di bawah Let's go Terima kasih dan see you in the next video berikutnya Bye bye guys Thank you thank you Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax